Kembali bersama Bung Idrus Maham dalam DBS To The Point. Tadi menarik karena Anda sudah membacakan keputusan itu terkait dengan soal keikut sertaan dalam pilkada. Nanti yang menurut keputusan ini seperti yang Anda bacakan tadi. Lalu Bandon mengatakan KPU. Saya ingin mengatakan KPU mengatakan pada waktu kita undang di sini bahwa yang mereka akan akui sebagai pengusul yang salah untuk pilkada adalah yang terdaftar di Menkum HAM. Ya betul, saya setuju itu. Tetapi jangan kita lupa Bang Don. Bahwa SK, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendaptaran yang dikeluarkan pada tanggal 23 yang mengesahkan KPU DPP Ancol, itu sudah dibatalkan. Oleh keputusan ini? Oleh keputusan ini. Karena sudah dibatalkan maka pertanyaannya ke pengurusan mana yang ada setelah itu dibatalkan. Karena yang terdaftar di sana katanya masih ada. Kepengurusan yang ada di sana itu adalah kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Monasterial tahun 2009. Dan itu diperkuat oleh Surat Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan pada tanggal 5. Ya pada tanggal 5 Maret juga sudah ada diseluarkan di situ. Bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar yang masih sadang terdaftar di kantor Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Monasterial. Jadi ini betul. Karena sudah dibatalkan maka tidak berlaku. Setelah itu mana? Pertanyaan saya sebetulnya ingin mendapatkan klarifikasi saja sebelumnya. Siapa tahu Bung Idrus lebih tahu di dalam pergulatannya. Karena ceritanya kan Anda sudah ketemu dengan Pak JK. Ya betul. Lalu kemudian dulu Pak JK dibilang eh ini yang membuat intervensi ini. Salah satunya kan diberbagi berita termasuk Bang Surya Paloh katanya. Karena mereka ingin memperkuat KIH lewat Agung Laksono. Soal pihak ketiga di dalam kes ini. Saya kira begini dulu Bandung. Saya ingin jelaskan dulu karena ada pertanyaan Bandung tadi. Karena Menteri Hukum dan HAM juga katakannya banding. Nah betul. Nah saya kira begini. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah kalau Menteri Hukum dan HAM mau banding. Pertanyaannya ada kepentingan apa? Itu dia. Nah boleh jadi ada interpretasi. Ada pemaknaan yang memperkuat. Yang memperkuat dugaan orang selama ini. Ada intervensi. Ada kepentingan apa? Menteri Hukum dan HAM untuk banding lagi. Nah kalau ini diakukan. Saya khawatir. Kalau opini selama ini. Perkiraan selama ini. Dugaan selama ini orang. Itu semakin kuat. Akan menunjak. Wah ini benar. Nah itu. Ada oknum kekosaan tertentu yang menginterpensi. Itu statement yang sama disampaikan oleh mantan anggota komisioner KPU itu Putu. Pak Putu itu mengatakan sebetulnya Menteri Hukum dan HAM tidak perlu banding. Maksudnya tinggal pesahkan saja gitu kira-kira. Dan jangan lupa Bang Door. Pemerintah adalah memiliki kewajiban untuk mengembangkan partai-partai politik sebagai pilar demokrasi. Agar menjamin stabilitas politik sebagai dasar untuk melanjutkan dan menjamin kontinuitas pembangunan. Sekarang pertanyaan saya ya. Kan ini kan KUBU AL masih banding ternyata. Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Taruhlah nanti tinggal pemerintah. Walaupun pertanyaan kita. Apa kepentingannya? Pertanyaan Anda sama juga dengan pertanyaan saya. Tapi kalau AL misalnya tidak ikut intervensi lagi sebagai tergugat intervensi. Islah kan adalah jalan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Iya betul Bang Door. Itulah sebabnya segera setelah ada keputusan PT UN kemarin. Makakah malam harinya kita minta waktu dengan JK. Dan JK spontan. Ayo kita ketemu. Begitu kita ketemu. PC-nya sama. Hanya satu. Bagaimana masalah Golkar ini bisa kita selesaikan. Sehingga Golkar solid kembali. Dan putusan PT UN itu harus dilihat sebagai momentum penyatuan Golkar. Dan itulah sebabnya. ARB oke JK kita ketemu. Kenapa ketemu JK dan bukan ketemu Agung Laksono? Justru kita JK. Karena tentu kita harapkan JK sebagai mantan ketua umum. Ya mantan ketua umum juga bisa memediasi ini. JK oke. Lalu ARB mengatakan setuju. Kita setuju. Kenapa? Karena jangan kita hanya berpikir di elit yang ada di Jakarta. Karena yang paling berkepentingan hari ini adalah kader-kader Partai Golkar yang ada di daerah. Terutama menghadapi Pilkada Gelombang pertama tahun 2015 ini. Ini Bang Door. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa kami akan segera kembali setelah jadah berikut.